Intro Kembali bersama kami di program Spesial Hari Antikorupsi Tadi Mas Abraham Samad dan juga Mas Agus mengatakan bahwa Salah satu hal yang dinilai melemahkan KPK adalah revisi Undang-Undang KPK Mas Gufron, mungkin Anda bisa memberikan tanggapan terkait statement dari kedua narasumber disini Ya terima kasih ya, tapi saya dalam posisi menatap masa depan Saya tidak ingin kemudian merindukan seindah apapun masa lalu Bahwa faktanya Undang-Undang KPK dirubah dengan Undang-Undang 2019 itu adalah hak legislator Bukan KPK, bukan pimpinan KPK Baik, tapi dengan tanggapan Anda apakah ini bisa menurut Anda melemahkan Atau justru memang tidak berpengaruh besar terhadap revisi Undang-Undang tadi begitu? Tidak, kita ingin sekali lagi mari teman-teman baik Pak Abraham maupun ICW Ayo kita move on bahwa tantangan pemberasahan korupsi itu bukan tantangan saya Bukan tantangan KPK, adalah tantangan kita bersama Mari kita merajut tangan untuk sekali lagi menguatkan pemberasahan korupsi Bukan hanya untuk KPK, tapi juga untuk institusi yang lain untuk Indonesia Itu yang kita harapkan Jadi memuja-muji masa lalu itu sudah selesai Saatnya tantangan kita bahwa Anda tadi katakan IPK-nya menjadi jeblok menjadi 34 Dan lain-lain sebagaimana Anda sebutkan ada dua pimpinan bermasalah Itu fakta kini Mari sekali lagi pertanyaannya How kemudian? Nah ini yang penting menurut saya Yang penting untuk kemudian memberikan harapan-harapan kepada Indonesia Kita tidak bisa lagi kemudian berjalan mundur Yang bisa kemudian mengembalikan Undang-Undang ke 30-2002 Sekali lagi itu bukan wilayah kita Bukan wilayahnya KPK, bukan wilayahnya operator Kami kan operator, regulatornya adalah pihak legislator Yaitu dalam hal ini DPR dan Presiden Nah di titik itu kami tidak akan komen gitu Apapun tentang itu silahkan Tapi sekali lagi mari kita move on Memberikan harapan-harapan Walaupun kita saat ini di titik nadir Tapi sekali lagi karena ini adalah moment hari anti korupsi sedunia Yang saya ingin sampaikan bahwa KPK di tengah badai seperti ini Di tengah pimpinannya bermasalah KPK tetap tegak berdiri Sekecil apapun harapan itu Tetap akan kami rawat Tetap akan kami hidupkan Apapun yang terjadi Dan saat ini faktanya Di tengah masalah yang sedang menimpa Kami tetap bekerja Tapi tetap kami menangkap Nah itu bukti bahwa sekali lagi Kami ingin merawat harapan-harapan pemerintahan korupsi Dan harapannya juga kepada teman-teman Yang masih peduli kepada KPK Yang masih mencintai KPK Dalam bentuk yang lain Dalam bentuk misalnya tadi mengkritik dan memberikan saran-saran Kami akan terbuka untuk menerima itu semua Dan kita menempatkan pada posisi masing-masing Untuk kembali merapatkan barisan dalam pemerintahan korupsi Oke baik menata masa depan Tapi mungkin sesekali berkaca juga boleh Supaya kesalahan tidak terulang begitu ya Mas Abraham Anda bagaimana? Setujukah dengan pernyataan dari Pak Gufron ini? Ya jadi kita ini semua move on ya Bukan orang yang sedang tidak move on Jadi karena saking move onnya kita Kita ingin memperbaiki pemerintahan korupsi ke depan Dan memperbaiki kinerja KPK Bagaimana cara memperbaiki kinerja KPK? Bagaimana cara memperbaiki kinerja pemerintahan korupsi? Pertama-tama kita harus mengevaluasi dulu Bagaimana cara mengevaluasi? Berarti kita harus melihat ke belakang Apa kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu Baru kita bisa tahu Oh ini yang akan kita lakukan Kalau kita tidak pernah mengevaluasi ke belakang Maka kita tidak tahu Apa yang akan kita lakukan ke depan Untuk perbaikan Jadi itu kuncinya begitu Jadi kalau Saudara Gufron Bila tinggalkan masa lalu Ini apa ini? Pernyataan yang sesat menurut saya Pernyataan yang tidak bertanggung jawab Karena seolah-olah ingin lepas tanggung jawab dari kesalahan-kesalahan masa lalu Sebagai seorang pemimpin Pimpinan Harusnya Saudara Gufron itu mengevaluasi Apa yang terjadi di masa lalu Agar supaya kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu Itu bisa dijadikan kekuatan Bisa dijadikan evaluasi Untuk memperbaiki KPK ke depan Memperbaiki pemberantasan korupsi ke depan Kalau enggak pernah lihat ke belakang Bagaimana Anda mau tahu Bahwa apa kelemahan yang pernah terjadi Peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di belakang Oleh karena itu Mungkin Saudara Gufron perlu belajar lagi Sehingga bisa menghayati Apa esensi dari pemberantasan korupsi itu sendiri Kira-kira seperti itu Oke baik Kalau kita lihat Memang beberapa kejadian yang melibatkan KPK Mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dari publik Mas Agus sendiri Apakah nilai atau tingkat kepercayaan dari publik Terhadap KPK tahun ini Sudah ada nilainya Kalau kita berkaca tahun lalu Berapa poinnya Ya Seingat saya tahun ini belum keluar ya Tapi tahun sebelumnya Itu sudah mulai menurun Kalau dulu kan KPK itu selalu berada di peringkat atas Bahkan dibandingkan oleh pemerintah Jokowi sendiri Tapi belakangan seingat saya Bahkan itu lebih jauh dibanding polisian Kalau tidak salah Kalau saya tidak salah ingat ya Tapi di kalangan teman-teman aktivis anti korupsi sendiri Sepertinya juga sudah Kami sudah melihat bahwa Ya tidak ada harapan nih Terhadap komisi pemberantasan korupsi Pasca revisi undang-undang KPK Pasca terjadinya TWK ya Tes wawasan kebangsaan itu Dan itu terkonfirmasi sebenarnya Ketika banyak kasus yang belakangan terjadi Dari Pinta Woli bahkan Pak Firly gitu Jadi sebenarnya memang Kalau misalnya kita berharap KPK itu kembali kuat Kecintaan masyarakat kepada KPK semakin kuat Ya mereka harus memperbaiki diri Paling tidak Ada misalnya internal review terhadap undang-undang 2019 Sejauh 4 tahun ini mereka menjalankan Pelaksanaan undang-undang tersebut Dimana sih kelemahan-kelemahannya Nah itu seharusnya bisa menjadi rekomendasi Kepada para pembuat undang-undang Kemudian yang kedua Ini kan persoalan-persoalan yang di internal terjadi Ini bukan sekali dua kali Laporan kepada Dewan Pengawas itu berkali-kali Nah seharusnya kan juga ada evaluasi Dimana titik lemah Dimana loophole terjadinya potensi pimpinan Misalnya model kayak Lili Kemudian Pak Firly Itu bisa bermain gitu Nah ini yang harus dievaluasi secara terus menerus Kalau tidak ya tidak Tidak akan ada perubahan Jangan mengharapkan pihak luar Karena pihak luar ini sudah menjaga jarak dengan KPK Oke Mas Agus mungkin kita bisa lihat disini Bahwa poinnya ternyata terjadi penurunan begitu ya Nah ini CPA ya Indeks persepsi korupsi Dari 2021-2022 Dan Pak Gufron sendiri Bagaimana komentar Anda terkait dengan CPI serta tingkat kepercayaan masyarakat Yang sepertinya Tahun ini hasilnya akan menurun begitu Ya Kami terus mereview dan juga mengevaluasi Bukan hanya tingkat kepercayaan Tapi juga memang capaian-capaian Corruption Perception Index atau IPK tersebut ya Itu adalah bagian dari Indeks ataupun Ukuran kinerja kelembagaan kami Walaupun dari IPK Dari 9 indikator Itu sekitar 5-6 yang dipengaruhi oleh kinerja KPK Selebihnya itu berkaitan dengan ekonomi dan politik yang bukan wilayahnya KPK Di titik itu sekali lagi KPK selalu mengevaluasi dan mereview Jadi saya Apa Menyampaikan bahwa Setelah adanya beberapa kasus ini Memang kami kemudian mereview Apa yang kami review Mulai dari POB Sampai kepada sistem Kolegialitas yang saat ini Dilakukan Artinya apakah sudah benar Kolegialitasnya itu Sesuai dengan ketentuan Peraturannya seperti apa Dan itu kami merasa Perlu ada perbaikan-perbaikan internal Itu yang kami lakukan Bahwa kemudian sekali lagi Hal-hal yang bersifat Ketentuan peraturan undang-undangan Yang wilayahnya Bukan wilayah KPK Yaitu wilayah legislator DPR bersama presiden KPK Starting pointnya adalah sebagai Pemberi Apa Rekomendasi ya Kami saat ini juga Mendorong bersama-sama dengan PPATK Dengan kejaksaan Untuk Mengusulkan RU Penampasan Asel RU Tentang Penggunaan Pembatasan Uang Kartal Dan beberapa Ketentuan tindak pidana Yang memang saat ini Dari Ankek itu belum Terimplementasi ya Misalnya Swap kepada Pihak Luar negeri Itu itu belum-belum ada Dan kami saat ini sudah Mengkaji itu Dan kami sudah Melakukan Beberapa pendekatan Kepada pemerintah Maupun pihak DPR Untuk segera Mengimplementasikan Ankek secara penuh Itu secara Regulasi Secara Evaluasi Kami juga Melakukan Saat ini Mungkin teman-teman Merasa Sepagaimana disampaikan Dari ICW Teman-teman sudah Mulai Mengambil jarak Sejak 2019 Sejak kepimpinan kami Itu bagian dari Evaluasi kami Yang kami kemudian Perlu membuka diri Perlu kemudian Mengajak Teman-teman Untuk bicara Lebih keras Di dalam lingkungan KPK sendiri Nanti akan kami undang Baik Pak Abraham Samad ICW Maupun Pegiat-pegiat Anti korupsi lainnya Untuk memberikan Kritik dan saran Kepada KPK Lebih Detil lagi Supaya KPK Ada proses perbaikan Kedepannya Oke baik Pak Abraham Pak Abraham Samad Berarti sudah terjawab ya Tadi tidak hanya Penatap masa depan Tapi evaluasi juga dilakukan Nanti teman-teman Akan diundang ke sana Balik lagi Ini sama-sama Kita semangatnya satu Untuk memberantas korupsi Di Indonesia Harapan kita semua Ini bisa segera Terselesaikan Tingkat kepercayaan publik Semakin tinggi Dan juga Tidak hanya kepercayaan publik Saja Tapi juga Pemberantasan korupsi Semakin tinggi di Indonesia Dan memang Kekuasaan Anda Cenderung korup Dan kekuasaan yang Absolut pasti Sangat korup Begitu Ada gium Yang dilontarkan Lord Action Seorang sejarawan Inggris Yang hidup di abad ke-19 Refleksi ini Harus menjadi Rujukan di negeri Yang gantrung Pada keadilan Kekuasaan harusnya Tidak tunduk Menyembah Kepada para Pelaku korup Korupsi merupakan Penyakit yang harus Dibasmi Agar tidak Semakin bersemi Demikian program Spesial CRN Indonesia Hari Anti Korupsi Sedunia Saya Reza Helmi Pamit Sampai jumpa Terima kasih Salam Anti Korupsi Terima kasih Sampai jumpa Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton